Oke, Assalamualaikum. Kali ini Thomas Do dan Sintayong heboh lagi. Jadi, gue akan mencoba memberikan opini pribadi gue. Gue nggak akan membela salah satu pihak. Gue berusaha seobjektif mungkin. Dan nanti lo bisa nilai sendiri. Dan lo boleh memberikan opini lo di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Tapi sebelum gue ke situ, gue minta like dulu dari kalian. Dan di-subscribe juga pastinya. Yang belum follow Instagram gue, pastikanlah kalian follow yang Ilan Al-Katiri. Yang Persija Insight udah di-follow melo. Yang Ilan Al-Katiri sekarang. Insaga pribadi gue. Gue di situ ngebahas tentang Timnas Indonesia. Tentang bola-bola Eropa juga sebagian gue bahas di situ. Dan yang pasti yang belum sholat, ya salam. Sholat dulu, Jack. Sholat dulu baru nonton gue. Kaos gue. Masih ada sekitar dua lagi atau tiga lagi tanggung. Lo bisa dapatkan di Tokopedia. Ntar linknya gue taruh di deskripsi. Gue akan mulai. Ini dia. Ini kalau kata politik-politik. Cicak versus buaya. Oke, Thomas, Dol, dan Sintayong. Sedikit bersetur lagi. Tapi keduanya saling menahan pembicaraan. Nggak seperti kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin saling serang. Kali ini nggak. Yang repot kali ini adalah manajernya. Manajer Timnas. Pak Sumarji. Ini agak memberikan statement-nya di media. Dan ini menjadi perdebatan. Gue berusaha nge-post di Persija Insight Instagram. Wow, rame banget ternyata di situ. Dan gue nge-post di Ilan Al-Katiri. Rame juga di situ. Gue coba analisa sedikit pernyataan dari si Sumarji. Pak Sumarji. Nanti gue juga akan memberikan statement dari Thomas Doll. Dan gue kasih opini gue terkait hal ini. Ini akan... Gue yakin jangan jadi heboh sih ini. Gue berusaha subjektif mungkin. Tapi agak condong ke Persija. Karena apa? Karena gue ngeliat kasusnya. Ya nanti gue akan sampai ke situ. Oke. Yang pertama dari Pak Sumarji dulu ini. Manajer Timnas yang mukanya ditampol sampai lemes. Ya salam kesian. Orang baik. Dia memberikan statement. Dia bilang kayak gini. Saya sampaikan di sini. Di situ. Dia bilang. Ada dua pemain Persija yang masih ditahan. Yang semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Rido. Ada di sini. Karena tidak ada kegiatan di klub. Oke. Sudah saya tanyakan alasannya. Masih harus tes fisik. Kata Persijanya. Terus. Takut Cidra dan sebagainya. Dia ngomong kayak gitu juga. Oke. Mohonlah. Mengerti. Karena kami juga menginginkan adanya chemistry. Antara pemain di Timnas. Maksudnya di TC. Komunikasi Timnas dan klub. Jangan seperti ini lagi. Seperti yang sebelumnya. Yang pernah kita cekcok juga. Semua ini lebih bangsa dan negara. Gila. Luar biasa. Jadi saya mohon pengertiannya. Ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi dia ngomong kayak gitu. Ini keren. Thomas Doll akhirnya setuju menyerahkan. Oke. Kata Thomas Doll. Gue serahkan pemain ini. Tapi gak sekarang. Oke. Kapan? Dia bilang. Kasih gue waktu seminggu. Seminggu setelah si Rizky Rido ini balik ke Witan dan Rizky Rido ini. Latihan bersama Persija. Seminggu yang diminta. Jadi kalau misalkan. Kalau gak salah ya. Kalau misalkan seminggu dari dia datang itu sekitar tanggal 12 Juni kok. Jadi kalau gak salah sekitar tanggal 12 Juni itu diserahkan ke Timnas. Itu masih oke sih. Masih ada waktu untuk latihan di Timnas. Masih belum telat menurut gue. Oke. Gue akan sampai ke tempat yang seru nanti. Jadi Thomas Doll minta satu minggu. Supaya latihan. Karena apa? Kata-kata. Soalnya gini. Dari si Games. Mulai si Games. Sampai sekarang. Mau dipanggil Timnas lagi. Ini pemain belum balik ke Persija. Oke. Witan Sulaiman di si Games. Pulang kampung. Pesta-pesta. Dipanggil Presiden. Baru mau nyampe ke Persija. Dipanggil lagi ke Timnas. Misalkan. Makanya gak dikasihin dulu. Biar seminggu. Lo butuh chemistry. Timnas. Kita juga Persija butuh chemistry. Sedikit lagi mau apa namanya. Mau kompetisi mulai. Kita ada friendly match. Friendly match juga. Yang mana kita butuh pemain-pemain kita. Dan pemain kita belum balik ke klub. Bukannya kita gak timnas banget gitu. Si manajemen Persija. Kurang timnas apa manajemen Persija. Pemain dibayar sama dibeli sama Persija. Bahkan belum pernah merasakan latihan di Persija. Udah diminta lagi gitu. Kalaupun ditunda seminggu. Itu gak akan mempengaruhi apa-apa. Karena apa? Nah ini agak mulai emosi. Karena apa? Karena banyak. Baru 15 pemain yang gabung ke timnas. Kenapa cuma Persija yang disudutin? Banyak banget klub yang belum ngasih pemainnya. Ada pemain-pemain yang di luar negeri. Kok gak diomongin? Gue kasih contoh siapa aja dia. Ini dia nih. Ada Asnawi. Masih belum gabung. Ada Pratama Harhan. Elkan Bagot. Jordi Ahmad. Sadir Ramdhani. Sain Patinama. Belum gabung ke timnas. Kok diem-diem aja. Gila pemain Persija yang cuma 2 orang ini. Rame di media. Bahkan ada fanbase-fanbase timnas. Ikut berkomentar juga. Maksud gue. Komentarin yang disana tuh. Elkan Bagot dan kawan-kawan gitu. Memang posisi kayak Witan dan Deskirido ini sangat penting. Dan sangat vital posisinya di timnas. Tapi masih ada Jordi Ahmad disitu. Dan masih ada Elkan Bagot. Gue rasa Deskirido pun gak akan jadi pemain inti. Kenapa repot ngurusin pemain cadangan? Yang inti didiemin. Kan gak masuk di akal buat gue. Tadi ya. Gue berusaha menilai dari sudut pandang Persija. Dan gue berusaha menilai dari sudut pandang timnas Indonesia. Dari sisi timnasnya. Memang sangat dibutuhkan latihan bareng. Selain kemestri di lapangan. Kemestri di apa namanya. Di ruang ganti. Kemestri di hotel dan lain-lain. Itu sangat dibutuhkan untuk kekompakan. Apalagi kita FIFA Match Day. Kita akan ngelawan Palestina. Kita akan ngelawan Argentina. Ini sangat penting demi kekompakan pemain-pemain tersebut. Tapi. Sisi lainnya itu. Kalau misalkan Persija nyerahin tanggal 12. Itu masih oke. Masih belum telat. Karena di Eropa pun. Lo mau FIFA Match Day. Diserahin 2 hari 3 hari sebelum pertandingan. Jadi masih oke menurut gue. Kalau misalkan Thomas Doe nahan seminggu. Thomas Doe cuma minta seminggu. Berapa bulan pemain ini gak dipersija. Dia minta seminggu. Supaya ngaduk lagi sama pemain yang lain. Nanti diserahkan. Bukannya gak diserahkan. Itu pandangan gue dari kedua belah pihak ya. Gue dari pihak Persija. Dari pihak Timnas. Gue berusaha di posisi mereka. Dan itu dia penilaian yang barusan gue sampaikan. Yang kayak gitu. Sekarang Thomas Doe ngomong kayak gini. Dia bilang. Saya pikir. Untuk sekarang ada baiknya mereka berlatih bersama yang lain dulu di Sawangan. Untuk mengikuti sesi latihan taktikal dan latihan fisik. Dan teruji. Gue bilang nih. Teruji latihan di klub itu. Sangat berpengaruh untuk kemajuan Timnas juga. Contoh. Rio Fahmi telah TC. Ferrari telah TC. Tapi dia performnya luar biasa banget. Kemarin sebelum-sebelumnya di Timnas. Begitupun yang sekarang. Kayak Rizky Ridho. Kalaupun gak latihan di Timnas, latihan di klub. Fisik dan taktikal. Gue rasa ya. Gue rasa ketika nanti gabung ke Timnas pun masih oke sih. Gak akan mengganggu banget. Cuman. Kemistri-kemistri sedikit ya. Butuh cuma 1, 2, 3 hari. Tapi kemungkinan kemistri dapet. Yang penting taktikal dan fisiknya itu tetap digenjot sama klubnya itu masing-masing. Bayangin. Cuman 15 pemain yang baru gabung ke Timnas. Banyak pemain yang belum gabung. Tapi cuman Persija. Yang disoroti. Itu yang bikin gue jadi kesel. Maksud gue. Tadinya gue oke juga sih. Maksud gue memang butuh ke TC. Tapi yang bikin gue gahar itu kenapa cuman Persija aja. Kenapa gak tim lain yang belum ngirim pemainnya gak dibahas. Persija aja gak beres-beres dibahas. Itu yang bikin gue kesel. Oke. Gue cuman mau menyampaikan itu. Unek-unek lagi. Jadi sebelum video sebelum ini juga gue menyampaikan unek-unek. Jadi gue tadi aja kalau bikin konten ini gue tunggu. Ada beberapa info. Beberapa tema. Gue satukan. Gue bawakan. Tapi kali ini karena gue gak tahan untuk ngomong. Jadi gue sampein langsung aja. Soalnya daripada gue pendem. Mendingan gue sampein ke kalian. Oke. Menurut lo gimana ya? Apakah Persija salah tidak melepas pemainnya? Apakah timnas terlalu berlebihan meminta pemain ke Persija? Atau gimana ya? Lo komen di bawah. Pastikanlah. Percayalah gue itu baca semua komentar-komentar lo. Apalagi 10 pertama tuh yang pertama. 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 Empat orang ngomongnya pertama semua. Gue bingung. Yang mana yang paling pertama? Gue shortlist ternyata ketahuan satu orang. Ada yang paling pertama. Gue bilang gila dahsyat. Berarti dia masang lonceng. Bukan cuma subscribe. Lo juga pasang lonceng. Begitu gue posting. Nanti muncul notifikasi di handphone lo. Ada muka gue nya. Tuhas gitu. Jadi kayak gitu. Lo komen. Gue baca semua komen lo. Gue baca. Gak ada gak gue baca. Jadi gue kadang ngebaca komen lo tuh. Itu menimbulkan ide-ide baru buat gue. Jadi gue banyak dapet bahan materi dari kalian. Karena gue baca komen-komen itu. Jadi. Komentar. Komentar aja. Oke. Sekian dari gue. Gue periksa sekali lagi. Sabar. Tungguin bentar. Jangan kemana-mana dulu. Catatan-catatan gue. Kali ada yang kelewat. Nanti. Apa namanya. Nanggung. Kayaknya gak ade. Gak ade. Nungguin sia-sia lo. Gak apa-apa. Yaudah. Sekian dulu video dari gue. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Gue persija. Gue champions.